Hai sahabat Zodiacu ID, berjumpa lagi di saluran video info unik dan menarik. Mungkin terdengar konyol dan tidak masuk akal namun hal ini akan membuatmu terkagum-kagum. Bagaimana bisa sebuah telur, ketika ditanam dalam tanah akan menghasilkan sesuatu yang luar bisa. Setelah menonton ini mungkin kamu bisa mempraktekannya di rumah dan mencobanya sendiri. Melansir Yusner dan Roy Kiyoshi, sebenarnya menanam telur bukanlah rahasia lagi. Dan hal ini adalah awal yang bagus untuk memulai berkebun. Pertama yang kamu butuhkan adalah 1. Panci 3. Telur mentah 4. Bibit tanaman Lalu pilih tempat yang bagus untuk memulai berkebun dengan menggunakan telur mentah ini. Dan, hal ini juga harus disesuaikan dengan tanaman apa yang nantinya akan Anda tanam dengan telur tersebut. Lalu mulailah menanamnya dengan cara isi pot dengan tanah sekitar 2,5 cm sampai 5 cm. Taruh, telur mentah di atas tanah dan tutup dengan lebih banyak tanah. Saat telur membusuk, nutrisi akan meresap ke dalam tanah. Banyak tukang kebun yang berpengalaman menggunakan trik ini. Bahkan supaya lebih ampuh, mereka sering menambahkan dengan pisang. Jadi cara ini cukup mudah dan bisa kamu coba di rumah. Kemudain tinggalkan dan biarkan alam mengurus tanaman yang kamu tenam tersebut, dan tunggulah hasilnya. Seperti diketahui beberapa, orang mungkin sudah tahu bahwa kulit telur membuat pupuk yang luar biasa karena mengandung kalsium dan mineral penting lainnya. Tetapi apa yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa seluruh telur memberikan hasil yang lebih baik. Tanaman Anda akan menyerap semua nutrisi di dalam kulit telur, yang bahkan akan melindungi tanaman Anda dari akar membusuk. Hal terbaik dari trik ini adalah Anda dapat menggunakan, telur-telur lama yang mungkin telah melewati tanggal kedaluarsa. Jadi, daripada membuang telur yang akan membusuk ada baiknya untuk mencoba trik ini. Sekian video yang dipersembahkan Zodiacu ID pada pemirsa. Jangan lupa, klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.